musim balumbung musim balumbung terletak di jalan raya sembagus gang sorakta 11 dusun timur RT3 RW1 desa kecamatan Asbagus Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur visi musim yaitu mewujudkan masyarakat yang peduli pentingnya pelestarian cagar budaya sedangkan musim musim adalah sebagai upaya penyelamatan pelestarian cagar budaya serta literasi sejarah khususnya tapal kuda pada era nirleka dan klasik artefaktual yang disimpan di musim balumbung saat ini berasal dari sejumlah situs diantaranya situs melek, situs balengkuan, situs gunung pancing, situs rengganis dan beberapa area kekunaan lainnya di Kabupaten Situbondo beberapa benda juga berasal dari Kabupaten Bondoso dan Kabupaten Banyuangi musim balumbung dinaungi YMBS Yayasan Musim Balumbung Situbondo yang berakta notaris Muhammad Yusuf Ibrahim SHMKN 8 Juni 2020 dan bereska kemenkumham RI YMBS sendiri juga menaungi tim cagar budaya YMBS pusat dan cabang-cabangnya selain itu memiliki portal balumbung.com sebagai upaya membangun wacan literasi sejarah khususnya di tapal kuda Jawa Timur selamatkan cagar budaya selamat siang teman-teman kembali lagi di channel Mas Belangkon Jember nah kali ini kita coba belajar atau kita mau memberikan sebuah video tentang edukasi tentang museum, tentang artefak, tentang kebudayaan juga dan peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Situbondo nah kali ini saya sudah ditemani sama Mas Irwan Kurnyadi atau Irwan Rahday sang penulis dari buku Jejak Majapahit di Situbondo sekaligus beliau juga sebagai ketua dari Yayasan Museum Balumbung di Situbondo nah mungkin nanti Mas Irwan sendiri akan menjelaskan tentang profil dari si museum ini sendiri dan juga kita akan belajar mengenai beberapa artefak yang ada di sini teman-teman ya oke saya langsung aja bicara sama Mas Irwan gimana mungkin Mas Irwan bisa dijelaskan sedikit mungkin dari awal sejarah berdirinya museum itu sendiri ya terima kasih Mas Belangkon museum ini berdiri secara swadaya ya jadi berdasarkan apa di latar belakangi oleh perjuangan bersama teman-teman yang awalnya belusukan kemudian melakukan penelusuran hingga ke apa mencari artefak ya artefak dan sampai kemudian mendapatkan legalitas singkat cerita setelah bertahun-tahun di tahun 2000 ini sudah mendapatkan legalitas yaitu bereskaman kunham RI di bawah naungan Yayasan Museum Balumbung Situbondo nah setelah itu tahapannya adalah kita harus mendapatkan SK Bupati Situbondo sehingga legalitas ini sudah tertuntaskan gitu ya nantinya sebagai sebuah museum yang yang bisa memiliki apa kewenangan untuk menyimpan benda-benda seperti ini yang dilindungi oleh Undang-Undang Jagar Budaya nomor 11 tahun 2010 mungkin ketika awal berdirinya dari museum ini kira-kira mas mungkin kendala-kendala apa yang mungkin bisa diceritakan sedikit baik dari kendala secara finansial mungkin ya karena kan ini berupa Yayasan juga terus kemudian kendalanya juga dari segi penelusuran untuk pengambilan benda-benda ini pastinya ada sebuah sebuah apa ya suka dukanya disitu cerita sebuah suka dukanya yang mungkin bisa menarik teman-teman juga untuk eh ternyata awal ketertarikan benda-benda seperti ini juga bisa disimpan ya dan ternyata nanti kalau kita menelusuran ke sana ternyata kendalanya nanti seperti ini ya jadi mungkin bisa diceritakan mas suka duka di dalam penelusuran untuk mendapatkan artefak yang kita anggap ini memiliki nilai sejarah ya ini banyak sekali mas belangkon ya karena kita sendiri sangat merasakan bagaimana kita berhadapan dengan masyarakat yang awam gitu ya kemudian ketika juga bertemu dengan masyarakat yang paham tentu itu menjadi sesuatu yang istimewa karena kita terbantukan dengan misalnya seperti kerabat desa yang kooperatif dan paham tentang bagaimana misi dari pelestarian jagar budaya itu sendiri nah salah satu sebagai sebuah apa ya sebuah ilustrasi ya bahwa masyarakat awam yang kita jumpai di lapangan itu seringkali juga mengaitkan dengan hal-hal yang mistis iya mistis ya sehingga kemudian mau tidak mau kita juga harus harus memahami itu sebagai sebuah kearifan lokal yang mereka percayai sehingga kita pun juga harus tahu diri gitu ya di lapangan dia tidak langsung gurusa-gurusu atau mendabrak-nabrak gitu kasarannya ya jadi harus kelunuan juga gitu makanya itu menjadi sebuah bagian dari pahit manisnya kita di lapangan di dalam rangka mengumpulkan barang-barang seperti ini dan yang terpenting sebenarnya adalah juga kita ada koordinasi dengan pemerintahan yang unit terkecil setempat sehingga tidak dicurigai yang macam-macam karena di mata masyarakat masih timbul pandangan bahwa dikiranya ketika kita mengunjungi tempat-tempat yang berpotensi ada cagar budayanya objek diduga cagar budaya atau ODCB itu kadang-kadang kita dianggap negatif gitu ya bagi yang tidak paham misalnya dianggap sebagai pemburu barang antik gitu kan atau kolektor yang notabene mereka itu belum paham tentang pelestarian tetapi jika kemudian mereka sudah memberikan pandangan yang positif itu pun setelah ada komunikasi yang intensif bahwa kami adalah pelestari sehingga memang harus telatin juga di lapangan gitu kalau dari kendala finansialnya mas kira-kira gimana? oh iya untuk finansial ini sebuah persoalan yang klasik saya kira di organisasi manapun di lembaga manapun itu ya bagi kami kami sudah biasa berlapar-lapar ya di lapangan sehingga ini pun juga berkat komunikasi ya ada yang menitipkan disini menitipkan barangnya jadi tidak semua ya iya tidak semuanya ini harus ditebus ada juga yang harus kita beli juga gitu kan makanya kita sisihkan dari uang belanja uang dapur kita sedikit yang penting bagaimana ini bisa terwujud dan tentunya harapannya ke depan ya lebih banyak yang bisa berpikir untuk sadar untuk bisa menyelamatkan cagar budaya karena visi dan misi dari musim ini sendiri adalah upaya penyelamatan cagar budaya khususnya di wilayah Tapal Kuda yang kebetulan yang kami simpan disini adalah artifaktual dari masa nirleka atau prasejarah dan juga dari masa klasik jadi untuk peninggalan sejarah dari pasca masa klasik kita tidak menyimpan tetapi ketika kita mendapatkan tentu kita pertimbangkan lagi barangkali untuk pengembangan ke depan Yayasan Museum Balombong Situ Bondo juga akan membuka musim yang khusus pasca klasik yaitu perkembangan Islam kemudian kolonial dan juga perjuangan masa kemerdekaan mungkin gini juga mas karena selama ini kan sebelumnya ini tujuan sih sebenarnya tujuan kita itu sebenarnya untuk mengumpulkan benda-benda seperti ini itu untuk apa sih mas mungkin bisa juga sebagai edukasi dijelaskan kepada masyarakat luas mungkin nantinya juga akan jadi sebuah edukasi bahwa mereka nantinya akan mampu meningkatkan kesadaran diri untuk bisa melestarikan apa namanya cagar-cagar benar-benar cagar budaya ini ya tentunya mungkin bisa dijelaskan sedikit kalau soal tujuan ya sebenarnya kita harus tahu nilai penting ya nilai penting dari sebuah penyelamatan cagar budaya itu nilai pentingnya memiliki nilai penting sejarah tentu saja peninggalan seperti ini ada punya nilai sejarah ya kemudian sejarah kemudian bagi agama bagi kebudayaan bagi ilmu pengetahuan dan juga pendidikan ya jadi ini bukan hanya sebatas benda-benda antik gitu kalau orang awam tetapi juga benda yang punya nilai dan tentunya secara pragmatis itu memang ada hal-hal yang bisa bisa apa seperti halnya pandangan umum kalau benda-benda seperti ini itu bisa dijual dengan harga yang istimewa gitu kan yang luar biasa tetapi bagi kami para pelestari kami tidak melihat ke sana yang kami lihat adalah bagaimana benda ini adalah bukti otentik bukti otentik yang mengajarkan kepada anak cucu kita bahwa benda-benda ini adalah saksi terhadap sebuah peradaban jadi dari situlah kemudian diharapkan pak generasi mendatang ini akan mengetahui bukan hanya sekedar mengetahui tetapi juga bisa menemukan buktinya mendapatkan buktinya dari apa yang sudah kita selamatkan bahwa dulu ada sebuah peradaban misalnya di era manja pahit ini buktinya apa ini di wilayah mana wilayah misalnya di situs melek kecamatan wanyu putih kabupaten situbondo disitu banyak sekali temuan-temuan yang kemudian kita selamatkan tentunya benda-benda cakar budaya yang ada disini ini semua berasal dari rata-rata ya berasal dari situbondo sendiri ya dari kabupaten situbondo nah tentunya dulu mungkin saya pernah dengar waktu saya masih sekolah dan kebetulan saya juga memang dari sini ya waktu saya masih sekolah bahwa situbondo ini adalah sebuah kota tanpa identitas ya karena kan disini rata-rata apa ya pendalungan ya pecampuran ya antara jawa kebudayaan aslinya seperti apa nah dengan adanya museum balumbung seperti ini kemudian dengan adanya benda-benda cakar budaya seperti yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman dari museum balumbung ini tentunya kita menunjukkan bahwa inilah identitas dari situbondo sendiri sehingga kita bisa menguat sebuah identitas dan situbondo ternyata memiliki sejarah yang panjang memiliki sebuah peradaban yang cukup kuat bahkan termasuk yang seperti halnya di video sebelumnya mengenai jejak majapahit di situbondo itu sudah dituliskan bahwa apa ya balumbung ya dulu namanya wilayah di situbondo adalah wilayah balumbung yang pernah mas irwan juga sebutkan bahwa di dalam serat apa mas negara kertagama ya di pupuh nomor 28 itu ada balumbung andalan Ika Karuhun ya dari Prabu Hayam Muro bahwa disini adalah menjadi andalan sebagai gerbang penjaga pintu timur ya sebelah timur dari Pulau Jawa itu teman-teman jadi warga situbondo tentunya harus tahu tentang sejarah situbondo dan kemudian juga harus tahu tentang ini loh jati diri kita dari situbondo sendiri dan kita harus bangga terhadap situbondo dan kemarin juga denger di koran ya bahwa situbondo meraih peringkat berapa mas peringkat kedua itu memang banyak sih kalau penghargaannya ya penghargaannya dari situbondo juga banyak meraih penghargaan teman-teman tentunya 25 tahun selama 10 tahun dan 10 tahun 235 penghargaan ya jadi kami sebagai warga situbondo kami bangga dengan penyampaian dan tentunya kita harapkan itu bisa terus meningkat saya kira sinergisitas antara masyarakat peran masyarakat dengan pemerintah setempat ini harus terus dibangun jadi kita terus membangun bersama-sama kalau gontok-gontokan terus kapan bisa membangun betul sekali nah teman-teman itu sekilas tadi tentang museum balumbung pada intinya kita harus tetap bangga sama jadi diri kita sebagai warga situbondo dan bangga terhadap kabupaten situbondo bukan hanya bangga saja tetapi teman-teman juga mampu ikut serta berperan serta aktif dalam melestarikan cakar budaya kemudian mengembang mengembangkan daerah masing-masing nah untuk lanjutnya kita akan belajar mengenai artefak-artefak yang ada disini oke kita akan coba sedikit belajar juga mengenai beberapa artefak yang ada di museum balumbung nah nanti mas Irwani akan menjelaskan oke silahkan mas ya kita lihat disini adalah sebuah prasasti prasasti dari desa akil kecamatan jangkar kabupaten situbondo prasasti ini berangka tahun 1395 saka atau 1473 masehi jadi ratusan tahun ya usianya nah prasasti ini sempat hilang di di pasar gelap ya sejak tahun 1993 93 kemudian huruf palawa ya mas bukan kalau ini huruf jawa kuno jawa kawi ya ya huruf kawi jadi kalau palawa kan abad sebelum-sebelumnya ya jauh jadi ini kisaran abad ke 14 gitu 15 itu memakai seperti ini kalau fungsi dari prasasti ini ya sementara yang sudah kita bahas bersama-sama ini bisa menjadi apa ya semacam batas desa batas sima ya saat itu kemudian kembali lagi kepada yang tadi prosesnya kita temukan di kolektor berdasarkan informasi salah seorang pegiat sejarah akhirnya kita tebus dan kita tempatkan disini di museum balumbung kita lihat koleksi yang lain ya disini ada ada palongan nah ini diperoleh dari kabupaten banyuangi dari salah seorang warga dan kita masih belum mengetahui ini dari lini masa mana tapi umumnya sih di masa klasik juga masih menggunakan seperti ini ya dan koleksi ini dari kabupaten Bondowoso dari kabupaten Bondowoso juga kita dapatkan dari seorang seorang warga ya terbuat dari batu ya bisa dikatakan demikian ya ini cuman garapannya kasar seperti ini ini tempat untuk apa mas ini untuk menumbuk biji-bijian oh namanya ya kalau ini ada yang menyebut ini lumpang gitu kan lumpang jadi jadi cirinya lubangnya disini cuman ini berbeda dengan tipikal lumpang yang disini ini lumpang yang ada di yang kita dapatkan di gunung panceng yaitu di desa bantal kecamatan nasib bagus kabupaten situbondo sudah terpotong tapi potongannya ini sudah sudah cukup lama ya sehingga disini sudah bukan bukan baru patah ya ini sudah ditemukan dalam keadaan terpisah gitu dan kita satukan lagi ini dari situs melek yang terletak di kecamatan Banyu Putih kabupaten situbondo nah di situs melek ini banyak sekali temuan artefaktual yang berupa fragment tembikar fragment keramik kemudian beberapa temuan lainnya seperti struktur bata ya struktur bata yang bisa kita edikasikan dari lini masa majapahit kalau ini temuan dari bondowoso di pelajekan ya bondowoso terus yang lain-lain ini kita dapatkan dari warga cuman untuk yang seperti ini kita kategorikan modern ya nanti kita akan pilih lagi kalau ini cukup lama juga kita tentu harus bisa mengidentifikasi secara tepat mana yang tinggalan klasik atau mana yang bukan sehingga benar-benar bisa akurat yang kita tampilkan disini kalau ini buatan modern tetapi sudah cukup lama hanya melengkapi dulu nah bukan salah seorang pengurus dari museum balumbung bahwa keberadaan benda seperti ini ada di dekat sebuah makam ya entah ini fungsinya apa dulu tentu perlu penelitian lebih lanjut yang melibatkan ahlinya tentunya kita beranjak ke tempayan batu nah tempayan batu ini adalah titipan salah seorang warga yang ada di kecamatan kapongan ini dititipkan secara resmi kepada museum balumbung yang menarik adalah ini berada di lokasi sebuah bekas surau kuno ya surau kuno dan kita saksikan disini adalah umpak umpak dari surau surau tersebut ada beberapa ini cuman untuk bahannya ya bahannya kita ketahui bahwa ini dari batu karang batu karang jadi bukan dari batuan desit atau yang lainnya ini batu karang dan sementara dugaan kita adalah untuk bahan yang batu karang ini itu berasal dari pasca masa klasik ya pasca masa klasik sebagaimana teman-teman nisan di wilayah-wilayah kapongan asbagus dan pada umumnya itu batu nisannya itu di pasca masa klasik itu berbahan berbahan batu karang sama dengan umpah ini juga baik kita langsung menuju ke dalam ya tim cagar budaya YMBS pusat YMBS Yayasa Musum Malumbang Situbondo jadi kami disini membuat tim cagar budaya YMBS yang kemudian memiliki cabang di kabupaten atau daerah yang lain dengan harapan bahwa tim ini akan selalu blusukan terus ya ke lapangan untuk ikut mengedukasi dan sosialisasi dari pelestaran cagar budaya itu sendiri kita sekarang masuk ke dunia lain nih bukan dunia lain apa ya disini tampak sekali artefaktual yang yang ya masih belum tertata secara ini ya rapi ya karena kebetulan kami juga masih berberna nih di masih banyak hal yang harus di diperbaiki disini nah untuk artefak-artefak ini disini dari berbagai tempat yang kita kumpulkan disini ada wadah bekal kubur temuan situs sidodadi dusun cotek desa sumberwaru kecamatan banyo putih artefak ini ditemukan tanggal 26 setember tahun 2020 kemudian ada sumur jobong ya sumur jobong ini berada di area situs melek di kecamatan banyo putih kabupaten situbondo ini fungsinya dulu adalah untuk sumur ya sebagai untuk menahan lubran air dari mata air yang yang ditemukan kemudian diberilah semacam ini bis bersusun ya bersusun sehingga warga saat itu bisa mematkan apa mengambil ya mengambil air dengan mudah ini cuman pecah ya karena ada penambangan pasti disitu kemudian koleksi yang lainnya sama juga sumur jobong juga iya sumur jobong dan ini buyung ya juga dari situs melek desa sumber jauh kecamatan maju putih buyung dan wadah bekal kubur ini wadah bekal kubur ini temuan situs balikiran dusun balikiran desa kertas hari kecamatan desa bagus dan ini pipisan dari situs melek pipisan untuk menghaluskan ini rempah rempah dan semacam jalat warah ini yang menarik ini ini adalah panculan air yang biasanya digunakan pada perteritaan artefek ini diduga berasal dari situs serenganis kecamatan sumber malang kabupaten situbondo hal itu berdasarkan keterangan dari haji tirto haji tirto ini adalah mantan kepala desa maaf almarhum ya sudah almarhum kepala desa pategalan yang juga mengoleksi dan ini semacam pot ya pot berbahan pembikar berbahan tanah liat menurut informasi disini tertera situs candibang ya untuk sementara kami identifikasi candibang karena ini informasinya juga dari sebuah wilayah yang bernama kacep kacep itu posisinya bukan di candibang ya tetapi kita telurus lagi bahwa keletakan dari ini perlu kita verifikasi lagi kepada penemunya yaitu bapak balok imam subakti dan ini adalah bata bata yang berada di kedalaman di candibang yang di dalam kedalaman tersebut terdapat struktur yang saat ini sudah teruruk lagi sudah ditutup lagi itu berdasarkan keterangan dari orang yang pernah menggali ukurannya berapa ukurannya 20 30 itu berarti identifikasi di era majapahitan yang umum adalah 20 sampai 30 17 ada juga 32 gitu kan iya pada umumnya ada juga yang 40 kadang ya tergantung dari fungsinya untuk koleksi yang disini ini dari situs Bolongkuan nah ini yang menarik teman-teman bahwa artefektual dari situs Bolongkuan seperti ini yang kita selamatkan lebih dari itu sudah dijarah yang masih utuh karena di lokasi tersebut di Bolongkuan dosen Bolongkuan Desa Sumberwaru Kecamatan Banyo Putih Kabupaten Situbonda ini rawan sekali pencurian perburuan artefektual secara masif dari tahun ke tahun dan sekarang kita hanya mendapatkan sisanya seperti ini dan dari kajian toponomi yaitu Bolongkuan itu adalah Balungbungan sebagaimana yang ditulis dalam Bujangga Mani ya disitu Balungbungan Balungbungan itu terletak di dekat Telaga Wurung Telaga Wurung sendiri adalah Gunung Baluran sedangkan Bolongkuan ini sendiri saat ini itu letaknya adalah di barat dari Gunung Baluran sehingga ini berkesesuaian bahwa Balungbungan itu adalah Bolongkuan buktinya apa seperti yang kita lihat ini adalah artefaktual dari Balungkuan jadi masih banyak temuan-temuan di Balungkuan yang bisa kita identifikasi lebih lanjut kalau ini dari Gunung Pancing Gunung Pancing di Desa Bantal Kecamatan Nasibagus Kabupaten Sitobondo banyak sekali temuannya diantaranya adalah seperti ini ya maaf ini boneka dari tembikar ini mata hidung mulut kemudian ini ada blukofragmen memang yang utuh sudah tidak ada ini seperti ini kedalamannya ya kisaran 2-3 meter ada juga seperti ini ini berupa wajah bukan ini semacam kaki dari pot di situ Semelek yang areanya meliputi Desa Sumberjo dan Desa Banyu Putih kita menemukan ini tetap untuk temuan yang disini rata-rata yang dari Desa Sumberjo yaitu di struktur ada beberapa struktur ada beberapa struktur yang kita temukan disana yang sejak tahun 2018 sudah pernah di ekskavasi penyelamatan oleh BPJB Balai Pelastarian Cagar Budaya Jawa Timur dan ini adalah beberapa temuannya berupa fragment-fragmen tembikar dan juga keramik ya untuk batanya ini yang menarik kok ini ini tulang manusia atau tulang hewan entahlah bagi yang ahli monggo silahkan diteliti ya disini saya masih belum kesana nah untuk batanya ini ya bervariasi ukurannya itu ya sekiranya itu yang bisa kami sampaikan kita kembali kepada mas Blankon untuk memberikan penjelasan lebih lanjut oke teman-teman itu tadi kita sudah sedikit belajar mengenai beberapa artefak yang ada di museum yayasan museum balumbung situbondo dan tentunya buat anda warga situbondo berbanggalah bahwa kita memiliki catatan sejarah yang cukup panjang memiliki peradaban yang cukup besar juga jadi bukan lagi kota tanpa identitas tapi identitas kita sudah nyata bahkan di dalam pupuh-pupuh serat-serat puno pun kita juga nama balumbung yang terutama ada di situbondo ini juga sudah nyata dan saya harap teman-teman di situbondo juga mau melestarikan dan warga-warga sekitar juga apabila ada temuan artefak silahkan laporkan ke dinas terkait atau koordinasi dengan kita nanti di link juga saya akan cantumkan alamat dari yayasan museum balumbung dan juga nomor kontak dari mas irwan sendiri selaku ketua dan buat teman-teman yang ada di jember yang mau bergabung dengan yayasan museum balumbung silahkan datang langsung dan temuin saya di alamat yang ada di jalan brawijaya gang 16 dusun pontang utara RT 50 rw13 di ambulu jember oke saya rasa sekian dulu video dari kami dan apabila ini menurut anda bermanfaat silahkan share like komen dan subscribe dan apabila ada temuan tolong hubungi pihak yang terkait ke dinas terkait ataupun ke kami juga boleh dan insya Allah ini akan jadi amanah buat kami dan kami akan tetap berusaha untuk melestarikan oke sekian dulu jangan lupa jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah bukannya kita ingin kembali ke masa lalu atau melihat masa lalu tapi kita ingin mengambil nilai-nilai luhur dari masa lalu mengingat bahwa masa lalu kita adalah kerajaan yang cukup besar sehingga nilai-nilai luhur tersebut bisa kita terapkan kembali di era saat ini kemudian agar bisa menjadi bangsa yang besar kembali oke sekian dulu dan salam rahayu selamat menikmati